selamat datang di channel Deka 8000 kembali bersama Surya disini oke kawan-kawan bagaimana kabarnya ya semoga saja semua dalam keadaan baik ya jadi saat video ini dibuat kita lagi sedang heboh-hebohnya sama yang namanya Corona bukan minuman bukan bir Corona atau mobil Corona ya seder Corona tapi virus yang mematikan ya enggak juga sebenarnya enggak juga karena banyak yang sembuh tapi kalau salah ngebahas kita itu kita ngebahas aja yang sesuai hobi kita aja ya oke sesuai dengan judul jadi hari ini saya akan ngebahas mengenai Carbon Overlay karena banyak banget kawan-kawan bertanya Blih apa sih sebenarnya bedanya Carbon Kevlar Carbon Overlay itu sih pertanyaan utamanya sebenarnya ya cuman saya coba nyari referensi segala macam akhirnya saya temukan oke sebelum masuk ke video utama jangan lupa aktifkan dulu lonceng notifikasinya dan plus tombol subscribe-nya cari DK8000 subscribe oke ya kalau sudah ayo kita masuk ke video utama selamat penonton spagbor spagbor juga sudah menggunakan carbon overlay balut menggunakan carbon overlay juga cover aki juga sudah menggunakan carbon overlay nah seperti yang kelihatan dasinya juga menggunakan carbon overlay menggunakan carbon overlay terus spagbor belakang masih lengkap dengan mata kucingnya menggunakan carbon overlay oke oke segitu tadi perkenalannya sudah tadi di depannya terus ada beberapa slide-slide di depan yang sebelumnya saya ngebahas ini carbon overlay itu carbon overlay ini carbon overlay segala macam jadi kebetulan saya juga dulu itu sempat main fiberglass itu kepentingan pribadi ya nah ini ini hasilnya kayak gini nih ini buat motor saya sendiri jaman itu ya jaman masih lontang lantung gak jelas ya jadi saya sempat main fiberglass seperti itu lalu jaman itu juga sempat kepikir mau bikin carbon fiber ya cuman karena ya satu dan lain hal akhirnya gak jadi tinggal ide aja gak sempat diwujudkan sampai detik ini cuman sebenarnya itu bisa ya itulah terbelakangnya ya oke sekarang carbon fiber apa sih sebenarnya carbon fiber itu gitu dulu ya jadi carbon fiber itu adalah jadi gini bahannya itu namanya ya carbon itu jadi jadi dia bisa dijualnya lembaran ya lembarannya itu nanti serat itu keliatan kayak ada yang X ada segala macem lah nah kayak gini lah contoh gambarnya nih kayak gini nih nah ini namanya carbon fiber ya ini biasanya digunakan banyak digunakan untuk part-part motor biasanya ya untuk secara lebih detail keunggulan dari carbon fiber ini silahkan nanti browsing sendiri ya karena dari berapa saya baca katanya dia lebih kuat kuat ya kuat bukan berarti tangguh tapi dia kuat tapi dia tidak tahan terhadap apa namanya tumbukan ya dia cuman kuat aja gitu nah cara membuatnya itu mirip kayak carbon fiber eh carbon fiber fiberglass jadi kita ada cetakannya lalu diambil serat karbon yang berupa lembaran itu ditaruh di cetakan lalu di olisin resin nah resin itu kayak semacam lem ya semacam kayak semen gitu lah ya untuk ngebentuk si fiber eh carbon fiber tadi ini biar ngebentuk sesuai dengan keinginan kita nah itu dia dari carbon fiber ya jadi bisa satu lapis dua lapis tiga lapis terserah dan biasanya harganya lebih mahal ya dibandingkan sama fiberglass biasa karena serat tuh mahal kalau gak salah itu 600 ribu per meter persegi kalau gak salah saya lupa nanti di marketplace banyak itu silahkan nanti cek sendiri ya itu dari carbon fiber nah yang kedua ada namanya kevlar kevlar ya bukan karbon kevlar karena kevlar ini ternyata juga saya baru tahu nih ternyata ini adalah merk dagang ya merk dagang itu kayak mcdonalds terus kayak kfc terus kayak canon kayak honda nah itu merk dagang ternyata ya jadi kevlar itu dia cuma satu warna kuning warnanya kuning bentuk kayak gini nih bentuknya seratnya tuh ya dan kevlar ini biasanya digunakan untuk ini rompit di peluru misalnya kalau para tentara-tentara itu nah itu karena dia kalau tadi itu di di carbon fiber dia kan kuat ya kan tapi tidak tangguh nah kalau si kevlar dia tangguh dia tangguh banget sehingga harganya pun jauh lebih mahal itu dari kevlar terus yang ketiga adalah karbon kevlar nah ini karbon kevlar ini adalah kombinasi antara si kevlar tadi sama karbon dijadiin satu nah dikaitin ya jadi nanti seratnya itu akan berwarna ada hitamnya ada kayak kuningnya ya kuning atau dilihat agak kecoklatan gitu lah pokoknya ya nah itu baru karbon kevlar ya jadi bukan itu dia karbon kevlar ya nah karbon kevlar ini pun ini harganya mahal juga ya mahal banget mahal banget nah jadi kalau diambil kesimpulannya jadi kita ternyata beberapa waktu untuk berwarna karena kita itu salah mengartikan jadi karbon yang menempel di part-part motor kawan-kawan semua itu bukan karbon kevlar itu adalah karbon fiber ya karbon fiber bukan karbon kevlar ya jadi biar kita lurusin dulu oke kalau kita sudah setuju sama masalah karbon karbon fibernya nah sekarang baru saya ngebahas masalah karbon overlay sama apa itu karbon overlay ya jadi cara cara pemasangan si karbon tadi yang sudah jadi karbon fiber yang sudah jadi itu ada dua cara pertama bisa langsung menggantikan part yang sudah ada seumpama ya seumpama sparkbor gitu kan sparkbor depan gitu kan nah itu bisa dibentuk jadi kita bikin cetakannya dulu lalu kita buat ya kita ikutin jadi kita buat cetakannya lalu kita masukkan si apa namanya kainnya si apa namanya si karbon fiber tadi itu kita kasih resin segala macem nah baru kita potong kita rapiin kita clear segala macem jadilah dia sebuah sparkbor itu full karbon karbon fiber gitu itu kalau dipasang di part motor langsung bisa nempel part aslinya gak ada jadi cuma si karbon fiber itu doang nah kalau yang kawan-kawan gunakan yang saya sering bilang karbon overlay itu jadi anggaplah sparkbor yang tadi itu ini anggaplah sparkbor ya itu ditempel di atasnya jadi dia gak perlu cetakan jadi ini anggaplah sparkbor asli ya kan diambilin si karbon fiber ditempel di atas dikasih resin segala macem jadi deh itu ya jadi langsung dia nanti pemasangannya itu langsung ditempel di part asli set direkati jadilah dia karbon overlay ya kalau bahasa saya karbon overlay secara tepatnya sebenarnya karbon fiber overlay bukan karbon kevlar overlay ya jadi itu video singkat ya video singkat banget dan ternyata jujur saya tercerahkan banget hari ini jadi setelah nyari informasi kesana kemari dan akhirnya baru paham ternyata itu bedanya gitu karena bayangan saya selama ini karbon fiber ya karbon kevlarnya itu ternyata tetot salah ternyata ya oke saya rasa terima kasih sudah menonton video singkat padat dan atau jelas gak ya mungkin agak jelas kali ya karena bahasa saya gandri kiri kanan kiri kanan ya oke jangan lupa di like share komen dan di subscribe channel saya di akal 8000 kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang terima kasih sudah menonton sampai jumpa bye-bye bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati